Salam, selamat malam Amaminam, saya Horasmadihita Sasudena. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 11-16. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadiratmu Tuhan atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam ini kami ingin membaca sebagian firmanmu. Mampukanlah kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman kita pada hari ini dari Yakobus 4 ayat 11-16. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika ia engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa, menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kotaanmu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Penjelasan dari ayat tersebut, Yaakobus mengingatkan kita, supaya kita menghakimi sesama, supaya kita tidak menghakimi sesama. Apakah yang dimaksud dengan menghakimi oleh Yaakobus? Istilah menghakimi berarti menjadi seperti seorang hakim dalam menilai seseorang. Sebagai orang benar dan salah, Yaakobus menegaskan, yang berhak untuk menilai dan menghukum seseorang adalah Tuhan. Manusia tidak berhak melakukan apa yang menjadi kewenangan Tuhan. Itulah sebabnya, jika seseorang menghakimi orang lain, ia menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan, dan menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Di sisi yang lain, penilaian yang salah juga ada pada dasarnya, merupakan firman itu. Itulah sebabnya, Yaakobus memperingatkan kita, agar jangan salah menilai. Orang yang suka menghakimi orang lain, pada dasarnya adalah orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Sikap ini merupakan sebuah kesombongan, yang dibenci Tuhan. Sikap merasa diri benar, juga membuat seseorang tidak mampu melihat kelemahan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, kerendahan hati mutlak dibutuhkan. Bukan saja untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, namun juga untuk membangun hubungan yang benar sesama manusia. Kita perlu berhati-hati dan jangan pernah menghakimi orang lain. Sebab penilaian kita sangatlah terbatas. Dan bisa salah, kita harus memperhitungkan, bahwa kesalahan kita dalam menilai seseorang, bisa merusak hidup orang lain, dan masa depannya. Jangan lupa, setiap perkataan salah yang keluar dari mulut kita, tidak pernah bisa kita tarik lagi. Itulah sebabnya, sekali kita salah menilai orang lain, dan hal tersebut membuat orang lain turut salah menilai orang tersebut. Maka, sulit sekali bagi kita, untuk memperbaiki dampak kerusakan yang orang lain alami, gara-gara kita salah berbicara, menilai orang lain. Sebelum hal tersebut terjadi, dalam diri kita, kita sebaiknya melatih diri, supaya tidak gampang menilai dan menghakimi orang lain. Ayat yang ke-13 dan ke-16, dapat kita beri judul, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana. Kita semua pasti memiliki rencana dalam hidup. Dulu, ketika lulus sekolah, kita punya rencana ingin bekerja. Setelah bekerja, pasti Anda rencana untuk memiliki rumah, mobil, motor, berlibu, dan sebagainya. Setelah itu, pasti memiliki rencana untuk menikah, punya anak, dan seterusnya. Semua orang punya rencana, bahkan orang jahat pun punya rencana. Walau rencana mereka adalah rencana yang berbuat kejahatan. Jakobus mengatakan, bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam kehidupannya. Namun sesungguhnya, rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Segala rencana menjadi sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita boleh saja memiliki rencana yang luar biasa. Tapi kembali lagi, serahkanlah rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoa lah, jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan rencana saya, yaitu ini dan itu. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, dalam rencana kita, sesungguhnya, kita telah bersikap congkak dan sombong. Bukankah hidup kita hanya sebentar saja? Jika dibandingkan dengan keketalan, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Bahkan, Yakubus mengibarkan hidup kita di dunia ini sebagai uap yang hanya kelihatan sebentar, lalu lenyap. Yang harus kita sadari adalah, bahwa rencana kita mungkin adalah rencana yang terbaik, menurut kita. Namun, belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi, satu hal yang pasti, adalah, bahwa rencana Tuhan itu, pasti, adalah rencana yang terbaik bagi kita. Kita, menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Mungkin saja Tuhan tidak berkenan atas semua rencana kita. Tapi, ketahuilah, Tuhan sedang membuat rencana yang indah bagi kita. yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan dan memberi hari depan yang penuh harapan. Yakinlah kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu selalu memiliki akhir yang indah. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi, pada saatnya nanti kita akan mengerti. Mari kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. yang berkata kepada Bapak, Ya Bapakmu, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, lalu, daripadaku, tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Demikian peruman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu malam ini. Mampukan kami memahaminya sehingga di dalam kehidupan kami tidak menghakimi orang lain dan selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kami. Seluruh kehidupan kami kami serahkan dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!